Intro Selamat petang salam sejahtera Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity Sebelum kita teruskan sila pastikan anda tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu seterusnya daripada channel ini Baik Saudara-saudara sekalian Isu kali ini berkaitan dengan parti UMNO Yang akan tak lama lagi membuat pemilihan UMNO Ini susulan daripada perlembagaan UMNO yang hanya membenarkan Selepas 6 bulan PRU mesti ada pemilihan UMNO Mesti ada pembubaran AJK-nya dan AJK-AJK Serta pemimpin yang ada di UMNO Jadi yang menjadi berita hangat ialah Adakah Zahid Hamidi akan tumbang dan siapa yang akan tumbangkan beliau Jadi petang ini saya nak minta bantuan anda semua Sila pastikan kamu berikan komen sekarang Sekarang dalam masa beberapa minit ini anda wajib memberikan komen Pada pendapat anda adakah Zahid Hamidi akan ditumbangkan Yang kedua siapa pencabar terdekat Zahid Hamidi Hari ini setiausaha agung UMNO Yaitu Ahmad Maslan menyatakan Perhimpunan agung khas UMNO akan diadakan pada bulan depan Dan akan memindah perlembagaan parti tersebut Wah apalagi perlembagaan UMNO ini yang akan mahu dipindah Memang saya pikir ini satu kejutan yang besar kepada kepimpinan Dan politik yang ada di Malaysia Satu perhimpunan agung khas akan diadakan semasa perhimpunan tahunan UMNO Bulan depan bagi membuat pindaan pada dua fasal perlembagaan parti Kata setiausaha agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan Beliau berkata perhimpunan itu akan diadakan selepas ucapan dasar Presiden pada 13 Januari di pusat dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur Dan notis untuk perhimpunan itu telah diberikan Menerusi surat bertarik 13 Disember lepas Kepada semua ketua bahagian, setiausaha bahagian Serta setiausaha wanita, pemuda dan puteri Katanya pindaan itu Antaranya melibatkan fasal 20.11 Yang menyebut Seseorang ahli yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti Atau bertanding sebagai calon bebas Atau parti lawan pada pilihan raya Akan gugur keahliannya dengan sendirinya Untuk disesuaikan dengan akta anti lumpat parti Kata Ahmad Maslan Perkara lain yang nak dipindah Ialah perlembagaan UMNO yang dicadang dipindah Supaya meletakkan ketua penerangan bahagian Sebagai mereka yang otomatik menjadi perwakilan Dalam perhimpunan agung UMNO setiap tahun Yang melibatkan pindaan pada fasal 8.4 Kata beliau kepada pemberita Selepas pertemuan dengan masyarakat setempat Taman Seri Api-Api di Pontian hari ini Ahmad Maslan juga berkata Dengan pindaan berkenan ketua penerangan bahagian Akan secara otomatik menjadi perwakilan Untuk perhimpunan tahunan itu Manakala ketua penerangan bagi wanita pemuda dan puteri Bahagian juga secara otomatik menjadi perwakilan Kepada perhimpunan tahunan saya Ketika ditanya sama ada terdapat usul berkenan Jawatan presiden dan timbalan presiden Dipertandingkan atau tidak Pada perhimpunan agung khas itu Beliau berkata Keputusan mengenai dua jawatan tertinggi itu Hanya akan diputuskan ketika Masyarakat majlis tertinggi MT khas pada 12 Januari 2023 Sebelum perhimpunan agung esoknya Belum ada sebarang keputusan mengenainya Kata Ahmad Maslan Berkaitan dengan jawatan presiden Dan timbalan presiden sehingga hari ini Kita tunggulah selepas masyarakat MT Kata Ahmad Maslan PAU 2022 yang sebelum ini dijadwalkan Pada 21 hingga 24 Disember 2022 Telah ditanggungkan kepada 11 hingga 14 Januari 2023 Saudara-saudara sekalian Sebelum kita meneruskan isu yang seterusnya Apa pendapat anda dengan pindaan perlembagaan UMNO yang terkini ini? Adakah ia adalah strategi terbaru UMNO untuk meneruskan jangka hayat parti itu Ataupun ianya memang Keperluan UMNO itu sendiri Namun demikian Secara pribadi Saya sangat setuju Sekiranya Semua parti Menguatkuasakan Perlembagaan Atau meminda perlembagaan Yang berkaitan dengan Ahli yang menang bertanding Tetapi meninggalkan parti Atau bertanding sebagai calon bebas Atau parti lawan Pada pilihan raya Akan gugur sendiri keahliannya Tidak pedulilah Apa parti itu Apa lambangnya Bagaimana statusnya Asal melakukan kesalahan seperti itu Patut Dan seharusnya Dia perlu dikenakan tindakan Keahliannya gugur dengan sendirinya Sesuai dengan Akta anti lompat parti Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan komen anda Dan ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang Salam sejahtera Hari ini Zuraida Kamadurin Kenal lagi Isu yang memang hangat Diperkatakan sejak akhir-akhir ini Namun demikian Yang lebih mengejutkan kita Ialah Larry Shepp Presiden kepada parti PBM Sendiri Meminta supaya Zuraida berhenti politik Pengundi datolak kamu Kata Shepp Memberitahu Zuraida Sebelum kita teruskan Adakah anda juga Serupa pendapat Dengan Larry Shepp Yang mengatakan bahawa Zuraida Perlu berhenti Daripada Politik Dan Sebabnya Ialah Karena pengundi telah Menolak Beliau Memang kita tahu Zuraida baru-baru ini Dalam PRU15 Kalah teruk Dalam pilihan raya tersebut Jadi Saya rasa Tepatlah Apa yang Larry Shepp Katakan Lagi pula Larry Shepp Adalah satu-satunya Calon PBM Yang menang Dalam PRU15 Dia layak Bersyakap begitu Kerana Memang terbukti Zuraida Sudah kehilangan Pengundi Jadi Tuntutan untuk Zuraida Menjadi presiden Kepada PBM Sebenarnya Amatlah Tidak relevan Amat Tidak relevan Apa kata Zuraida Jika mau Sangat Menjadi presiden Apa kata Cipta Atau buat Parti Sendiri Yang baru Hari ini Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM Larry Shepp Mendesak Zuraida Kamarudin Dan Sekutunya Yang digantung Parti itu Supaya Berhenti Daripada Politik Dan Muhasabah Diri Larry Shepp Berkata demikian Sebagai respon Kepada bekas Ahli Parlimen Ampang Serta Sekutunya Haniza Talha Yang mengkritik Kepimpinannya Dalam Parti Zuraida Dan penyokongnya Harus Muhasabah Diri Dan Pertimbang Mengundurkan Diri Dari Politik Kata Larry Shepp Pengundi Sudahpun Menolak Mereka Sebab itulah Mereka Kehilangan Deposit Pada PRU15 Tiada Siapa Yang Berminat Dengar Pendapat Mereka Lagi Kata Larry Sheung Kepada FMT Pada PRU15 Zuraida Gagal Mempertahankan Kerusi Kerusi Ampang Manakala Haniza Tewas Di Hulu Selangor Haniza Dalam Kenyataannya Hari ini Mendesak Jabatan Pertempuhan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Menyasat Kesahian Seng Sebagai Presiden Parti Tersebut Kerana Jawatan Itu Sepatutnya Diserahkan Zuraida Seperti yang Dipersetujui Pada Persidangan Agung Tahunan PAT Adun Lembah Jaya Itu Turut Berkata Beliau Dan Kepimpinan PBM Yang lain Menolak Sepenuhnya Kepimpinan Seng Sebagai Presiden Terdahulu Zuraida Turut Menyifatkan Seng Sebagai Tidak Matang Dan Angku Dalam Menguruskan PBM Selain Membuat Ugetan Kemelut Melanda PBM Semakin Parah Abulah Seng Menggantung Keahlian Dan Jawatan 12 Ahli Majlis Tertinggi Parti Itu Penggantungan Itu Dibuat Kerana Seng Mendakwa Penglibatan Individu Berkenan Yang Didapati Menggugat Kepentingan Parti Dan Kepimpinan Semalam Sumber Parti Memberitahu FMT Jawatan Kuasa Disiplinnya Akan Menentukan Nasib Mereka Yang Digantung Pada Hari Ini Itulah Dia Saudara-saudara Sekalian Berita Yang Melibatkan Zuraida Kamarudin Dan Juga Liri Seng Yang Memang Hangat Di Pasaran Sekarang Itulah Saya Kata Tadi Pecadangan Saya Yang Paling Senang Zuraida Buatlah Parti Sendiri Jangan Lagi Ikut Parti Parti Orang Dulu Ikut Parti PKR Pestu Keluar PKR Ikut Langkah Sheraton Masuk Parti Bersatu Sudah Masuk Parti Bersatu Kemelut Lagi Keluar Menyebabkan Banyak Isu Berkaitan Zuraida Kali Ini Keluar Pula Daripada Parti Bersatu Yang Sebelum Ini Dia Nafikan Nafikan Dan Betul Dia Keluar Akhirnya Bersama Pula PBM Sampai Di Parti PBM Keluar Lagi Kontroversi Yang Lebih Panas Kemelut Yang Lebih Panas Berebut Pula Jadi Presiden Nak Jadi Presiden Pula Akhirnya Apa Jadi Parti PBM Menerima Bahanannya Jadi Saya Secara Pribadi Saya Tidak Tahu Apa Pendapat Kamu Tapi Saya Rasa Kamu Sependapat Dengan Saya Supaya Mudah Dapat Presiden Dan Tak Perlu Berubut Dengan Orang Dan Tak Perlu Lagi Risau Tentang Apa Keputusan Daripada Kepimpinan Saya Carankan Kepada Zuraida Buatlah Parti Sendiri Lebih Baik Buat Sendiri Parti Yang Dialah Presiden Sendiri Tak Perlu Berubut Dengan Sesiapa Itu Kan Lebih Mudah Kalau Ada Senang Jalan Yang Mudah Kenapa Pilih Jalan Yang Susah Baik Itu Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini